Baik, apakah pembicaraan tingkat 2, pemengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Di tengah protes sejumlah kalangan, DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Produk legislasi yang akan menentukan nasib pemberantasan korupsi ke depan ini hanya dihadiri sekitar 100 anggota Dewan. Meskipun pimpinan sidang menyebut ada 289 anggota Dewan di daftar hadir. Sidang Peripurna juga dihadiri utusan Presiden untuk mengawal pembahasan revisi Undang-Undang KPK, yaitu Menkumham Yasona Lawli dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin. Ijinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat Peripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rencana Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Ada enam poin yang disepakati pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang KPK yang telah direvisi, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas KPK, pelaksanaan fungsi penyedapan, kewenangan penghentian penyedikan atau SP3, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta terkait sistem kepegawaian KPK. Sebelumnya Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai tidak ada poin dalam revisi Undang-Undang KPK yang menguatkan KPK. Revisi Undang-Undang tersebut justru memperbesar potensi koruptor yang lepas dari cerat hukum. Menurut Adnan, pelemahan KPK ini karena lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Bagai masyarakat yang sadar, politik, kecewa berat dengan Presiden, karena selama ini ada satu persepsi yang terbangun bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden yang reformis, yang bersih, yang punya komitmen besar terhadap pemberantasan korupsi. Pengesahan revisi Undang-Undang KPK tidak menyuruhkan protes sebagian masyarakat. DPR pun mempersilahkan bagi yang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton!